assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kawan selamat berjumpa kembali sahabat teman dan sahabat jb channel dan seperti biasa ya hari ini saya akan memberikan kembali tutorial untuk kalian semuanya dan yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana cara Bypass vrp pada Samsung Galaxy j3 2016 atau j320 G ya menggunakan Odin jadi menggunakan file ya agar lebih mudah kalian fahami agar lebih mudah kalian kerjakan ya dan eh tutorial ini sebelumnya sebenarnya sudah sudah apa ya sudah saya janjikan pada tutorial saya sebelumnya tentang cara flashing Samsung Galaxy j3 2016 j320 G yang dulu itu kondisinya bootloop saya flash menggunakan 4 firmware hasilnya dia meminta verifikasi akun Google atau terkunci akun Google atau bypass vrp jadi kali ini saya akan sambung ya Bagaimana cara cara bypass vrp pada Samsung Galaxy j3 2016 ini menggunakan Odin baik untuk mempersingkat waktu ya luangkan waktu kalian sebentar saja untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya jangan lupa follow Instagram dan Facebook saya ya di sini saya akan coba apa ya memberikan tutorialnya secara cepat ya agar kalian juga tidak apa ya tidak tidak membosankan untuk melihat tutorial yang saya berikan nah ini adalah Samsung j3 nya ya Samsung j3 2016 seperti ini SM j320 GDS ya Nah coba saya nyalakan dulu untuk memastikan bahwa HP Samsung j3 2016 ini sudah terkunci akun Google Coba kita lihat ya nanti ya hai 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 nah coba kita setting dulu sampai ke tampilan verifikasi akun anda ya dan untuk file bypass WRP Samsung j3 2016 ini sudah saya sediakan di apa deskripsi video ini jadi kalian cek ya klik jangan lupa klik show more ya semua apa file sudah saya sediakan di situ jadi kalian klik saja link unduhnya ya terus jangan lupa juga ya untuk menginstal Samsung USB driver ya jangan lupa karena itu penting sekali untuk bisa terhubung HPnya ke komputer atau ke laptop kalian nah nanti eh tampilannya akan seperti ini apa sih yang namanya vrp atau factory reset protection atau terkunci akun Google ini seperti ini ya seperti ini nanti tampilannya ya verifikasi akun anda atau verifikasi eurocon ya kalau bahasa Inggrisnya seperti ini ya Nah seperti ini Nah untuk langkah awalnya kita akan apa kita akan masuk ya kita akan langsung masuk saja ke mode Odin ya kita matikan dulu perangkatnya kita matikan terus langsung saja eh kita masuk ke mode Odin ya untuk mode Eden seperti biasa ya tombolnya itu seperti biasa sebentar nah sudah mati ya kita lepas dulu baterainya nah seperti ini terus tombol volume bawah home sama power ya untuk bisa masuk ke mode Odin ya seperti ini nah kalau misalnya ada warning ini kita klik saja eh apa volume atas sampai dia masuk ke mode Odin seperti ini dan disini sudah ada keterangan ya yang seperti yang kalian lihat di sini ya vrp lognya masih on ya jadi otomatis dia masih terkunci akun Google file vrp log on ya baik kita sambungkan langsung perangkatnya ya ke komputer atau laptop Nah jangan lupa install di install driver Samsung nya dulu dan sekarang Coba kita lihat file-nya ya file-nya yang file-nya saya gunakan ini nah seperti ini ini file-nya ya jangan diekstrak ya file-nya biarkan begini jangan ekstrak bentuknya retar dan ini Odinnya kita buka Odinnya dulu terbuka Odinnya nah seperti ini di sini sudah ada serial kom ya yang dipakai HP j3 kita kita klik HP harus kita arahkan saja ke file j3 file vrp j3 tadi ya dengan bentuknya retar seperti ini termasukkan ya termasukkan dan langsung saja kita klik start ya untuk memulai proses bypass vrp nah seperti ini kalau sudah selesai HP juga akan ribut otomatis ya seperti ini kita langsung close aja Odinnya Nah sekarang kita coba lihat ya perangkatnya hanya sekitar berapa menit ya satu menit dan at ya satu menit ya kurang lebihnya proses flashing nya ya proses flashing vrp only ya untuk Samsung j3 2016 SM j320d ini jadi eh kita nanti akan lihat hasilnya ya hasil-hasil akhir dari bypass vrp Samsung j3 ini buahnya 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 nah dia akan langsung masuk ke home screen secara otomatis ya Nah tidak tidak dengan settingan lagi ya ya Nah seperti ini ya seperti ini dia akan langsung masuk ke home screen secara otomatis maaf karena ini apa ya habis ganti LCD jadi mungkin atau serinya juga kurang sensitif ya coba-coba saya angkat dulu nah seperti ini kita nak ya untuk memaksimalkan dan menyempurnakan ya saya bypass WP setelah memakai file tadi kita aktifkan saja om unlocknya ya Nah serial number kita ketuk sampai menjadi pengembang kembali lagi terus kita cari menu pilihan pengembang ini untuk hasil yang sempurna ya terus kita aktifkan saja om unlocknya ya kita aktifkan om unlocknya dan untuk usb the booking itu opsional ya usb the booking opsional kembali lagi dan kita pilih menu cadangkan dan riset nah seperti ini kita pilih riset data pabrik riset perangkat hapus semua dan ini adalah hasil akhirnya ya setelah tadi memakai file vrp terus dia masuk ke apa ya otomatis ke home screen secara otomatis namun tutup untuk lebih sempurnanya kalian eh apa ya kalian riset saja ya riset data pabrik tapi sebelum kalian riset itu aktifkan judul yang namanya om unlock eh om unlocknya kalian aktifkan dulu untuk usb debugging itu opsional mau diaktifkan atau tidak itu terserah kalian ya kita tunggu hasil akhirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 nah sudah ya sudah booting boot up ke awal lagi dengan tampilan selamat datang seperti ini seperti biasa kita setting dulu ya kita setting dan ini adalah hasil akhir dari proses bypass vrp Samsung Galaxy j3 2016 atau j320g menggunakan Odin ya dan tentunya apa menggunakan file ya hanya dengan waktu kurang dari dua menit ya kurang lebih satu menitan saja sudah selesai kita setting dulu sampai dia kembali sedia masuk ke menu home screen secara gratis dan sekali lagi saya informasikan silahkan kalian cek deskripsi video ini untuk bahan-bahannya ya eh seperti file vrp Samsung USB driver dan juga Odinnya silahkan kalian cek deskripsi video ini jadi eh saya mohon jangan bertanya lagi ya dimana file nya dimana linknya karena disitu ada ya ya menu show more jadi kalian klik nanti disitu ada yang namanya link unduh nah seperti ini hasil akhirnya sempurna dan tidak ada apa namanya sudah tidak terkunci akun Google lagi dan tidak ada yang namanya akun-akunan nah ya sudah seperti ini sudah sempurna dan tentunya HP bisa digunakan kembali baik mungkin hanya itu saja ya sobat teman dan sahabat jp channel tutorial singkat cara bypass vrp Samsung Galaxy j3 2016 SM j320 game menggunakan Odin ya dan silahkan kalian berikan komentarnya kalau misalkan ada yang harus ditanyakan seputar tutorial ini oke dan eh tunggu video-video tutorial saya berikutnya dari jp channel dan jangan jangan lupa ya untuk mendukung saya terus dengan subscribe kalian jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya follow Instagram dan Facebook saya mudah-mudahan berguna mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian juga bisa sukses mengatasi Samsung Galaxy j3 2016 j320G terkunci akun Google dan yang yang sudah saya sediakan tutorialnya untuk kesempatan hari ini baik terima kasih dan salam